Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok 2 Temulawak yang beranggotakan Ahdan Giftra, Arya Putra Pratama, Bagwesir Tanjani, Facia Karina Putri, Lira Gumala, Sri Ayu Larasati, ingin mempresentasikan hasil kerja kami kepada Facia, dipersilakan. Temulawak, Kurkuma Santorija, memiliki nama tanaman Temulawak, nama latin Kurkuma Santorija, nama lokal yang berasal dari Jawa Barat yaitu koneng gede dan dari Madura atau Temulawak, memiliki nama simpatia Kurkuma Santorija atau Temulawak memiliki karakteristik mortologi yaitu berbatang semu dan bulat, daun panjang lebar berwarna hijau, tekstur daun halus dan kunjung daun-daunnya meruncing, warna bunga putih kekuningan, ungu kemerahan, tipe akar serabut dengan bentuk akar bulat dan memanjang warna akar putih kecoklatan, bentuk rimpang, bulat, memanjang dan berwarna kuning. Kandungan dari Temulawak yaitu memiliki kandungan kimia, minyak asiri yang mengandung pelandren dan tumerol, kurkumin, saponin, alkaloid, dan flavanoid. Menfaat untuk kesehatan bisa untuk menambah-naksumakan, gangguan lambung, semelit, diare, demam, tadang sendi, hingga gangguan fungsi hati. Cara pembuatan simplicia, yang pertama pengumpulan bahan baku. Pengumpulan bahan baku, kami membeli bahan baku dari pasar. Yang kedua yaitu sortasi basa. Sortasi basa dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan asing lain dari bahan simplicia, sehingga tidak ikut terbawa pada proses selanjutnya yang akan mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua dilakukan pencucian. Bertujuan untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang melekat pada bahan simplicia. Air yang digunakan sebaiknya air yang mengalir yang bersumber dari air besi. Lalu dilanjutkan untuk perajangan. Perajangan dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan. Jika ukuran simplicia cukup kecil atau tipis, jika simplicia dipotong, dengan ukuran kecil dan tipis akan mempermudah dan mempercepat pengeringan. Lalu dilanjutkan untuk pengeringan. Dilakukan di bawah sinar matahari selama empat hari. Lalu yang terakhir adalah sortasi kering. Setelah dilakukan pengeringan, kita akan memisahkan bahan-bahan asing lagi seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan kotoran lainnya yang masih ada dan tertinggal di simplicia kering. Selanjutnya adalah pengepakan. Tujuan dari pengepakan sendiri yaitu untuk melindungi simplicia dari cemaran dan mencegah kerusakan. Seperti yang dapat dilihat, kami menggunakan pengepakan yang berbahan plastik untuk melindungi simplicia dari cemaran. Dan ada informasi di label seperti nama simplicianya, temulawak, manfaat simplicianya. Kemudian ada nama dari simplicia yang akan kita gunakan. Ini adalah contoh label yang kami gunakan pada pengepakan di sebelumnya. Terima kasih. Ibu mohon maaf izin bertanya, ini linknya diisi lagi atau gimana, Bu? Apa cukup yang tadi saja?